Seratusan mahasiswa dari berbagai kampus Indonesia mengikuti Jambore Nasional Asosiasi Masjid Kampus Indonesia atau AMKI, kegiatan yang berlokasi di kawasan secapa adik Hegarmana, kota Bandung ini berlangsung dengan meriah dengan beragam materi, games, ide inovatif dan juga pembekalan bagi generasi muda. Kekhawatiran terhadap berkembangnya gerakan radikalisme dan intoleransi di masjid-masjid, khususnya Masjid Kampus menjadi landasan digelarnya Jambore Asosiasi Masjid Kampus Indonesia atau AMKI. Diikuti ratusan peserta dari berbagai kampus di Indonesia, penyelenggaraan Jambore AMKI muda ini berlangsung seru dan meriah. Banyak materi keilmuan yang diberikan, mulai dari inovasi, aneka gagasan, penampilan karya para peserta, games dan lain-lain. Acara ini diisi oleh banyak pembicara ternama, mulai dari mantan ketua MK, komandan secapa adik, mantan wakil menteri pendidikan, Dirjen Dikti Ristek dan masih banyak lagi. Tujuan digelarnya Jambore AMKI muda ini adalah mempersiapkan intelektual-intelektual muda muslim yang mampu menjadi agen perubahan bangsa ke depan lewat aneka inovasi yang disebarkan dalam jejaring pergaulan nasional maupun internasional. Tujuan digelarnya dan pembicara lainnya, contohnya seperti pukulah-pukulah di sini, pertemanan dengan banyak-banyak dari kawan-kawan luar kampus-kampus yang ada. Karena di sini juga ada hadir dari seluruh Indonesia. Bersama saya sendiri yang dasar, berasal bahwa di dunia perusahaan Riau-Riau yang sangat merasa bersyukur sekali kepada orang-orang. Di dalam upaya nanti harapannya Jisra menjadi pembergaulan secara nasional dan juga memberikan kebermanfaatan yang baik kembali ke masjid kampusnya masing-masing. Jumlah peserta dari AMKI sendiri ada berapa? Untuk peserta sendiri yang terkonfirmasi hadir, itu di kegiatan ini ada 303 orang dari seluruh Indonesia. AMKI yang sudah berdiri sejak tahun 2004 ini telah menggelar berbagai kegiatan yang tentunya memperkuat jaringan antar sesama masjid kampus. AMKI bertekad menjadikan masjid kampus sebagai pusat pendidikan karakter calon pemimpin bangsa dalam mewujudkan bangsa yang bermartabat dan menjadi rahmat bagi semesta alam. Yohana Kurniawan, Bandung TV